Part ke-7 Pendekatan yang memberi semangat Filsuf, seperti yang mungkin kau ingat dari diskusi kita tentang pembagian tugas, aku sudah mengemukakan topik intervensi. Ini adalah tindakan mencampuri tugas orang lain. Jadi, kenapa seseorang melakukannya? Ini juga dilatari hubungan vertikal yang sedang berlangsung. Justru karena seseorang mempersepsikan hubungan interpersonal sebagai hubungan vertikal dan melihat pihak lain berada di bawahnya. Berarti ia mengintervensi. Lewat intervensi, dia mencoba membawa pihak lain ke arah yang diinginkan. Dia meyakinkan diri bahwa dia benar dan pihak satunya salah. Tentu saja, intervensi di sini adalah manipulasi, bukan orang lain. Orang tua yang memerintahkan anaknya untuk belajar adalah contoh khasnya. Mereka mungkin bertindak dengan niat yang baik dari sudut pandang mereka. Tapi ketika sampai pada intinya, orang tua itu sedang mencampuri dan berupaya memanipulasi anak untuk menuju arah yang mereka harapkan. Pemuda Kalau seseorang bisa membangun hubungan horizontal, apakah intervensi tersebut akan menghilang? Filsuf Ya, pasti. Pemuda Nah, jika engkau hanya bicara tentang pelajaran seseorang anak, itu satu hal. Tapi ketika seseorang sedang menderita tepat di hadapanmu, maka kau tidak bisa meninggalkannya begitu saja, bukan? Apakah kau masih bisa berkata bahwa mengulur tangan untuk membantu adalah intervensi, lalu tidak melakukan apa-apa? Filsuf Ini tidak boleh luput dari perhatian kita, namun bantuan yang ditawarkan tidak boleh berubah menjadi intervensi. Pemuda Apa beda intervensi dan bantuan? Filsuf Ingatlah kembali, diskusi kita terkait pembagian tugas pada topik tentang tugas sekolah seorang anak. Seperti yang kukatakan waktu itu, ini adalah tugas yang harus dipecahkan oleh anak itu sendiri. Bukan sesuatu yang bisa dikerjakan orang tua atau gurunya atau untuk dirinya. Jadi intervensi adalah upaya mencampuri tugas orang lain yang seperti ini, dan mengarahkan mereka dengan mengatakan hal-hal seperti, kau harus belajar, atau masuklah ke universitas itu. Sedangkan pertolongan di pihak lain mensyaratkan pembagian tugas dan juga hubungan horizontal. Setelah memahami bahwa belajar adalah tugas seorang anak, seseorang akan mempertimbangkan apa yang dapat dilakukannya untuk anak itu, berbicara secara konkret. Ketimbang memerintahkan dari atas bahwa anak itu harus belajar. Dia bertindak dengan cara sedemikian rupa agar anak tersebut bisa mendapatkan kepercayaan diri untuk mengurus studinya dan menghadapi tugas-tugasnya secara mandiri. Pemuda Dan tindakan itu tidak dipaksakan. Filsuf Tidak Tanpa memaksa Dengan pembagian tugas yang jelas, seseorang bisa membantu anaknya memecahkan persoalan dengan upaya anak itu sendiri. Ini adalah pendekatan. Engkau bisa membawa seekor kuda ke air, tapi tidak bisa memaksanya minum. Anak itulah yang harus menghadapi tugas-tugasnya, dan anak itulah yang membuat resolusinya. Pemuda Jadi engkau tidak memberikan pujian atau teguran. Filsuf Benar Tidak memberikan pujian atau teguran. Pertolongan semacam ini yang didasarkan pada hubungan horizontal. Dalam teori psikologi Adler disebut sebagai dorongan semangat. Pemuda Dorongan semangat? Hah? Benar Itu istilah yang sempat kau singgung beberapa waktu lalu. Kau bilang akan menjelaskannya nanti. Filsuf Saat seseorang tidak melaksanakan tugas sepenuhnya, ini bukan karena dia tidak memiliki kemampuan. Teori psikologi Adler memberitahu kita bahwa persoalannya disini bukanlah kemampuan, tapi semata telah kehilangan keberanian untuk menghadapi tugas-tugasnya. Dan kalau itu kasusnya, yang pertama-tama perlu dilakukan adalah memulihkan kembali keberanian yang hilang itu. Pemuda Tetapi ini artinya kita hanya berputar-putar di tempat. Ini pada dasarnya sama dengan memberikan pujian. Ketika seseorang dipuji oleh orang lain, dia menjadi sadar benar dengan kemampuannya dan memperoleh kembali keberaniannya. Tolong jangan bersikap keras kepala untuk poin ini. Akui saja perlunya memberikan pujian. Filsuf Tidak, aku tak akan mengakuinya. Pemuda Kenapa tidak? Filsuf Alasannya jelas. Dipuji membuat orang membangun keyakinan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan. Pemuda Apa katamu tadi? Filsuf Haruskah aku mengulangnya? Nah, semakin sesering seseorang dipuji oleh orang lain, semakin besar kecenderungannya untuk mengembangun keyakinan bahwa dia tidak punya kemampuan. Berusahalah sebaik mungkin untuk mengingat ini. Pemuda Apakah memang ada orang yang sebodoh itu? Yang terjadi pasti sebaliknya. Sebagai hasil pujian, seseorang menjadi sadar benar akan kemampuannya. Bukankah itu jelas? Filsuf Kau salah. Sekalipun kau memang menerima kegembiraan karena dipuji, itu sama seperti bergantung pada hubungan vertikal. Dan mengakui bahwa kau tidak memiliki kemampuan. Karena pujian adalah penilaian yang diberikan oleh seseorang yang memiliki kemampuan kepada orang lain yang tidak memilikinya. Pemuda Aku benar-benar tidak bisa menyetujuinya. Filsuf Saat menerima pujian menjadi tujuan utama seseorang, dia sedang memilih cara hidup yang sejalan dengan sistem menilai orang lain. Memandang hidupmu hingga saat ini, bukankah kau sudah lelah berupaya memenuhi ekspektasi orang tuamu? Pemuda Hmm, ya aku rasa begitu. Filsuf Pertama, lakukan pembagian tugas. Lalu saat menerima perbedaan satu sama lain, bangun hubungan horizontal yang setara. Membesarkan hati adalah pendekatan berikutnya. Pertama, lakukan pembagian tugas. Pertama, pembagian tugas. Pertama, pembagian tugas.